Intro Shalom Bapak Ibu Saudara selamat pagi kita bersikur Boleh menikmati hari yang baru Sesuai dengan program bacaan kita setiap hari Kita sudah sampai di dalam Injil Yohanes Pasal yang ke-12, 13, dan 14 Nah pagi hari ini kita akan melihat Memfokuskan di dalam Yohanes pasal 12 Ayat yang ke-47 dan 48 Yang berbunyi demikian Dan jikalau seorang mendengar perkataanku Tetapi tidak melakukannya Aku tidak menjadi hakimnya Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia Melainkan untuk menyelamatkannya Barang siapa menolak aku dan tidak menerima Perkataanku ia sudah ada hakimnya Yaitu firman yang telah kukatakan Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir jaman Demikianlah firman Tuhan Perkataan Tuhan Yesus kepada banyak orang Yahudi pada masa itu Sebenarnya kalau kita lihat di dalam perjanjian lama Sebelum ada hukum Taurat Maka yang menjadi hakim adalah hati nuraninya Orang berbuat baik atau benar Sebenarnya ditentukan oleh hati nuraninya Ketika berbuat baik hati nuraninya membela Ketika berbuat jahat hati nuraninya menuduh Kemudian pada jaman Musa ada hukum yang namanya hukum Taurat Dan itu yang menjadi hakim yang mengadili orang Israel pada masa itu Lalu memang Tuhan mengatakan jaman dahulu setelah Kristus datang Maka berubah menjadi jaman akhir Itu kata Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 2 Kalau kita boleh merenungkan Pada jaman dahulu berlakulah para nabi Tuhan menampakkan menyatakan diri kepada mereka Tetapi pada jaman akhir Maka Tuhan berbicara melalui Kristus Dan di dalam hal ini juga melalui firmannya Nah pada pagi ini kita boleh merenungkan Yang menjadi hakim adalah Bukan hati nuraninya lagi Bukan hukum Taurat Bukan Bapak Bukan Yesus Bukan Roh Kudus Itu nanti Sudah-sudah Waktu hari penghakiman Kalau bagi orang yang percaya kepada Tuhan Jangan takut Sudah-sudah Karena pada hari penghakiman besok Itu adalah untuk menentukan Derajat upah atau pahala Bagi orang yang percaya Jadi bukan untuk menentukan salah Kemudian ponis hukuman seperti ini Tidak Sudah-sudah Padahal Hari penghakiman Maka Tuhan akan memberikan Derajat upah yang berbeda-beda Kepada orang yang percaya Kepada Tuhan Yesus Tetapi masih hidup di dalam dunia ini Maka yang menjadi hakimnya adalah Firman Tuhan Ayat 48 mengatakan Firman yang dikatakan oleh Kristus Itulah yang akan menjadi hakim Pada akhir jaman Jadi Bapak Ibu Ketika kita membaca kitab Maka bacaan kitab itu Boleh menjadi hakim bagi kita Kalau kita menyatakan kesalahan Kita ditegur Akhirnya kita kembali Kepadanya Waktu kita mendengar firman Tuhan Sama sosial Firman Tuhan yang kita dengar Bisa jadi juga menegur Memperbaiki kelakuan kita Supaya berkenan di hadapan Tuhan Tapi waktu kita menyeliti firman Apalagi melakukan firman Tuhan Maka kita akan melihat Diri kita sosial Sesuai firman Tuhan Apa tidak Nah biarlah sepanjang hari ini Kita menjadikan Akitab Kita menjadikan firman Tuhan Yang kita baca Setiap saat Setiap waktu Yang kita renungkan Yang kita dengar Dimanapun kita berada Boleh terus menjadi hakim Mengoreksi kita Memperbaiki kita Seolah-olah menegur hidup kita Menyantakan kesalahan kita Supaya sepanjang hari hidup kita Boleh semakin berkenan Di hadapan Tuhan Selamat pagi Selamat beraktifitas Tuhan memberkati